MAKAM KONSTITUSI MAKAM KONSTITUSI Pemohon bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan wali kota tahun 2020 yang seharusnya keputusan termohon mengenai penetapan hasil pemilihan, sehingga MAKAM KONSTITUSI tidak berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada 28 Januari 2021, pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Rahman Asagab dan Muammar Mohai yang mendalilkan adanya pelanggaran terstruktur sistematis dan masif pada pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Bangka Jendi dan Kepulauan tahun 2020. Beberapa diantaranya yang dimengenai peristiwa politik uang yang dilakukan secara masif, diantaranya penyeluruhan bantuan sosial sembako sebagai upaya pendekatan kepada para pemilih, serta terdapat fakta yang krusial bahwa ada salah satu kecamatan dijadikan tempat untuk menghimpun dan memobilisasi para camat setempat. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.